Halo selamat hari, kali ini aku ada di atas parkiran Abu Bakar Ali lantai 3, lantai paling tinggi ini di parkiran ini dan kita kali ini mau lihat nih bagaimana kondisi Malayoboro di pagi hari ini start dari parkiran ini jadi beberapa dari kalian yang mungkin yang ke Jogja naik bus pariwisata atau sama rombongan parkir di sisi paling utara Malayoboro, ya ini parkirannya oke, kita lihat ini masih pagi hari ya ini belum ada yang banyak yang berdatangan, belum terlalu banyak ini masih pagi hari nah, itu sana tuh udah Malayoboro biasanya kalau pas malam hari tuh, sini penuh, jalan ini penuh oke, kita sekarang jalan ke bawah ya teman-teman tuh, pas ada kereta lewat tuh, jadi disebelah sana kita tuh di bawah sana itu tuh kereta, karena sana stasiun Tugu ini masih bentuk-bentuk pagi nih tadi aku dari rumah jam 7 pagian tuh, kelihatan ya eh, keretanya masih agak lama tuh lewatnya nah, saya nonton stasiun Tugu oke, awas jalan ke bawah parkiran lantai 3 ini jarang dia buat parkir, kebanyakan lantai 2, lantai 1 gitu montar-kubuk juga tak taruh di lantai 2 lantai 1 itu kebanyakan buat bus-bus ya bus mobil gitu di lantai 1 di parkiran ini juga banyak ini teman-teman eh, pertokohan ya pertokohan oleh-oleh tuh ada banyak di lantai 2 oh, berarti salah aku kasih di lantai 4 berarti ini lantai 2, lantai 3 lantai 4 tuh, keretanya tuh lewat tuh kereta ekonomi ya teman-teman tuh, dari sana tuh sana tuh ada Solok, Aten, Surabaya ke sana, dari sana ke arah Jawa Baratan ya ayo, kita turun nih nah ini, kalau pas sudah banyak bus, disini penuh bus bus-bus paling wisata tuh ya nah, kalian jalan dikit aja udah sampai Malioboro tuh depan tuh Malioboro tuh ini ada tempat jalan kaki nah, kita jalan di kaki ya kalau kalian ke Malioboro, eh, dari parkiran nyari toilet tuh disini ada toilet ada toilet, ada musola juga nah, bentar saya mau ke toilet dulu nah, oke, kita lanjut lagi ya ini, depan sini tuh udah masukin kawasan Malioboro disini banyak makan-makanan juga nih kalau kalian lapar kalau datang, langsung lapar langsung mampir ya udah ada daftar harganya semua nih murah-murah ya jadi, kalau ada daftar harganya ini ini ya, rumah yang tenang ya sebagai konsumen tuh, depan tuh support foto wajib tuh kalau Malioboro kadang-kadang sampai, apa antri ya, untuk foto di depan Tinsan Malioboro itu nih, ini Malioboro wah, rumah yang ada, itu ya ada beberapa wisatawan ya yang selama Malioboro di pagi hari ini ini aku nyebrang dulu ya, teman-teman aku nyebrang ke arah Malioboro tuh, hotel Grandina oh iya, kemarin ada yang tanya kalau bus yang dari Jogja Borobudur itu naiknya tuh bukan dari Hotel Grandina ya tapi dari Hotel Limaran ada di sebelah selatan oke nih, kalau lurus nah, kalau ini namanya Jalan Pasar Kembang nah, ini kalau situasi Malioboro di pagi hari ini ya ini, lumayan nih banyak wisatawan yang beratangan ya disana ada Hotel Pertama yang ada di Jogja Hotel Pertama Jogja yang bentuknya itu masih unik ya itu di atasnya ada gaung gaung itu kayak alarm bukan alarm sih kayak sirine lah jadi muter ngong-ngong gitu barangnya tuh, kita tadi start dari atasan ya dari lantai 4 ternyata nah, ini spot foto yang banyak pada disini lah spot foto oke, kita jalan lagi ke selatan teman-teman nah, dari parkiran tadi kalau teman-teman ke selatan itu langsung nanti ada Teras Malioboro 2 di depan sana ada di sisi kiri jalan nah, ini kita berjalan di sisi kanan ini ini di sepanjang jalan Malioboro ini ditanami pohon asam jawa teman-teman nah, ini pohon asam jawa itu yang ditanam di sepanjang jalan Malioboro kadang-kadang masih ada yang itu kok masih ada oh, buahnya yang berjatuhan gitu nah, ini ada tapi dia belum jatuh ini baru pengecatan ya Malioboro baru di apa yang namanya dicat ulang untuk kondisinya dihijaukan kembali hijauannya sudah mulai kusam dicat ulang direksi apa ya sebutannya apa ya kurang untuk sebutannya oke, ini kita jalan lagi ke arah selatan teman-teman nah, itu Teras Malioboro sudah kelihatan ya di sisi barat kita Teras Malioboro 2 teras Malioboro 2 di Teras Malioboro 2 ini banyak nih kalau teman-teman cari uleh-ulah di situ tuh banyak yang jualan kaos, lumpia, makanan, bakpia gitu banyak jualan patik-patik duster-duster udah pada buka ya teman-teman di Teras Malioboro 2 ini di pagi hari ini mantap nih, keren nih ini suasana Malioboro pagi hari ini gak terlalu padat ya ini cocok nih buat jalan-jalan santai menikmati suasana Malioboro di sisi kanan kita ini ini ada gang namanya Gang Sastrawi Jayan ya teman-teman di dalam Gang Sastrawi Jayan ini banyak terdapat nih teman-teman eee penginapan-penginapan ya sebetulnya di belakang-belakang Malioboro ini banyak mas penginapan-penginapan tergantung kalian kalian mau cari ya harga murah harga menengah harga tinggi itu ada tentunya harga itu diimbangi dengan keadaan ya keadaan penginapannya tapi kebanyakan harga murah pun juga udah nyaman sih menurutku untuk leren-leren wah leren-leren ini apa bahasa Indonesia nya ya beristirahat ini ini di Jogjai KFC warna putih enggak di Jogjai di Malioboro karena kan nantinya disagamkan gedung-gedung Malioboro ini berwarna putih ini cukup meriah nih di pagi hari ini jadi di kawasnya Malioboro pagi hari ini untuk beberapa pertukuan masih tutup ya teman-teman cuman beberapa udah ada yang buka nih ini meriah sekali nih eh kok meriah sekali nyantai sekali nih saya jalan di Malioboro di pagi hari ini nah kalau kalian kesana itu nanti tembusannya ke arah jalan Mataram teman-teman gimana jalan Mataram itu tembus ya dari teras dua teras dua disana itu tembus tuh tembus jalan Malioboro sampai jalan Mataram itu dia tembus nah oke kita jalan ke selatan lagi di depan itu ada telepon zaman dulu teman-teman mungkin kalian yang lahiran tahun-tahun dulu ya udah pernah ngalamin pakai telepon ini aku terakhir menggunakannya itu waktu aku lupa SD kayaknya di depan SD ku dulu ada telepon zaman dulu ya tapi gagangnya udah gak ada nih gagangnya udah gak ada cuman ini ya masih konsol-konsolnya nih nomor-nomornya ya kalau Jogja biasanya 0274 nah sampai hafal lah nanti masukin uang rejah disini uang koin oke nih kita jalan ke selatan lagi nih ini yang di depan sini asemnya tuh berbuah banyak banget temennya banyak nih buahnya yang di depan sini asem jawa ya oke kita jalan ke selatan lagi tuh depan sana tuh ada telepon zaman baru satu ada beli harco juga tuh nanti ya nih kayak yang bersantai-santai ria di pagi hari ini nah oke temen-temen mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tadi kita udah jalan-jalan dari parkiran yang paling utara sampai sini di depan mall Malioboro nah oke jangan lupa like, komen, share, dan subscribe see you, daya-daya selamat menikmati